Sejarah Orang Kristen Palestina Kristen Palestina adalah sebutan untuk penganut agama Kristen di antara warga negara Palestina Seringkali istilah ini juga mengacu kepada orang-orang Kristen keturunan Palestina yang tinggal di dalam lingkup diaspora Palestina yang lebih besar yang tinggal di luar wilayah Palestina Kristen Palestina hampir secara eksklusif sebagai Kristen Arab dan mencakup berbagai denominasi gereja sebagian besar Ortodoks Oriental, Ortodoks Timur, Katolik baik itu Ritus Timur maupun Ritus Barat juga dari Protestan, Amlikan dan lain-lain Dalam kedua dialek lokal Arab Palestina dan standar Arab klasik atau modern orang Kristen dipanggil Nasrani yang merupakan turunan dari kata Arab untuk Nasaret Al-Nasirah atau Masihi turunan dari kata Arab Masih yang berarti Mesias Dalam bahasa Ibrani mereka disebut Notrih yang berarti Masaret Menurut perkiraan resmi mandat Inggris Orang Kristen Palestina pada tahun 1922 meliputi 9,5% dari total populasi dan 7,9% pada tahun 1946 Banyak orang Kristen mengunci selama perang Arab Israel 1948 beberapa melarikan diri atau diusir negara Sejumlah besar meninggalkan tepi barat selama pendudukan Yordania karena alasan ekonomi Sejak tahun 1967 Penduduk Kristen Palestina telah meningkat meskipun terus beremigrasi Pada tahun 2013 Kristen Palestina berjumlah kurang dari 4% dari seluruh orang-orang Arab yang hidup dalam batas-batas mandat lama Palestina Kristen Palestina di tepi barat sekitar 2% dari total populasi penduduk dan kurang dari 1% di wilayah jalur Gaza Ada sekitar 1 juta orang Kristen di dunia dengan keluarga negaraan Palestina atau keturunan Palestina termasuk diaspora Palestina membuat lebih dari 10% dari total penduduk Palestina di dunia Keturunan Palestina hidup terutama di negara-negara Arab sekitar Palestina yang bersejarah dan di daerah tempat mereka berdiaspora terutama di Amerika Selatan, Eropa, dan Amerika Utara Alasan mereka untuk beremigrasi pada masa terakhir ini masih diperdebatkan Dalam perkiraan tahun 2005 Penduduk Kristen gabungan dari tepi barat dan Gaza berjumlah antara 40.000 sampai 90.000 orang Sebagian besar tinggal di tepi barat Tapi ada sebuah komunitas sekitar 5.000 orang di jalur Gaza Namun pada 2007 komunitas Kristen dari Gaza runtuh karena pengambil alihan Hamas Kristen Arab di Israel beberapa diantaranya juga mengidentifikasi diri sebagai Palestina sejumlah 127.000 orang yaitu sekitar 10% dari penduduk Arab Israel Hal ini sebagian besar orang Palestina tinggal di luar wilayah Palestina Sekitar 50% orang Kristen Palestina adalah anggota gereja ortodok Yerusalem Salah satu dari 16 gereja ortodoks timur Komunitas ini juga dikenal sebagai komunitas Kristen Ortodoks Arab Ada juga Maronit, Katolik Melkit Timur, Kasdim, Katolik Roma Secara lokal lebih dikenal sebagai orang Latin Katolik Suria, Ortodoks Koptik, Katolik Koptik, Armenia Ortodoks, Katolik Armenia Metodis, Presbyterian, Anglikan, Lutheran, Evangelis, Pantekostas, Sidang Jemaat Allah, Batis, dan Protestan lainnya Di samping kelompok kecil seperti saksi Yehova dan Mormon Latar belakang dan sejarah awal orang Kristen Palestina Masyarakat Kristen pertama di Palestina Masa pendudukan oleh Roma yang berbicara dalam bahasa Aram Adalah orang Yahudi Mesiani Dan berbicara dalam bahasa Latin untuk orang Romawi dan Yunani Suria Yang berada di bagian keturunan dari daerah pemukiman sebelumnya Seperti Syrofenisia, Aram, Yunani, Persia, Ibrani, Arab, dan Nabateans Tidak sebagaimana sisa Kristen Oriental Sebagian besar orang Kristen Palestina mengikuti Kristen Bizantium dari Kaisar setelah konsili Chalcedon pada 421 Masehi Yang dikenal oleh Kristen Ortodoks Suria lain sebagai Melkit atau pengikut raja Para Melkites sangat mengikuti proses helenisasi pada abad-abad berikutnya Sampai meninggalkan bahasa asal mereka Aram Barat dan memakai bahasa Yunani Pada abad ke-7, Yerusalem dan Bizantium Palestina menjadi pusat kebudayaan Yunani Segera setelah penaklukan Islam, Melkites mulai meninggalkan bahasa Yunani ke bahasa Arab Kebanyakan orang Kristen Palestina saat ini melihat diri mereka sendiri Dalam budaya dan bahasa sebagai orang Arab Kristen Dengan nenek moyang dan pengikut Kristus yang pertama Mereka mengklaim keturunan dari campuran Yahudi dan non-Yahudi Yang menjadi Kristen pada abad pertama tahun Masehi Kategori Arab Kristen Palestina datang untuk mengasumsikan dimensi politik pada abad ke-19 Sebagai kepentingan internasional yang tumbuh dan lembaga asing yang berkembang di sana Elit urban mulai melakukan pembangunan masyarakat sipil Arab dalam multi agama modern Ketika Inggris merebut dari kekaisaran Ottoman pada 1917 Dan mulai menganggap kewajiban mereka di bawah mandat Banyak pejabat Inggris di London terkejut menemukan begitu banyak pemimpin Kristen dalam gerakan nasionalis Palestina Dan mengalami kesulitan memahami adat Arab Kristen dalam komitmen untuk nasionalisme Palestina Setelah perang tahun 1948 Penduduk Kristen di tepi barat di bawah kendali Yordania turun dengan cepat Merosot lebih dari setengah antara tahun itu dan tahun 1961 di Jerusalem saja Proses yang sama terjadi di Israel di mana orang Kristen dikosongkan secara massal setelah 1948 Merupakan 21 persen dari populasi Arab Israel pada tahun 1950 Mereka sekarang membuat hanya 9 persen dari kelompok itu Kecenderungan ini dipercepat setelah perang 1967 Pasca pengambil alihan Israel di tepi barat dan Gaza Kristen dalam wilayah Palestina merupakan salah satu dari sekitar 75 penduduk Pada tahun 2009 dilaporkan bahwa 50.000 sampai 90.000 orang Kristen menetap di tepi barat Dengan sekitar 17.000 mengikuti tradisi katolik dan sebagian besar sisanya mengikuti gereja ortodos dan denominasi timur lainnya Kedua kota Bethlehem dan Nazareth yang dulunya sangat Kristen sekarang memiliki mayoritas muslim Hari ini 3 per 4 dari semua orang Kristen Bethlehem tinggal di luar negeri Banyak orang Kristen Jerusalem tinggal di Sydney Australia daripada di Jerusalem Kristen sekarang terdiri dari 2,5 persen dari penduduk Jerusalem Mereka yang tersisa menyertakan beberapa lahir di kota tua ketika Kristen di sana merupakan mayoritas Emigrasi Kristen Selain negara-negara tetangga seperti Libanon dan Jordania Banyak orang Kristen Palestina berimigrasi ke negara-negara Amerika Latin terutama Argentina dan Chile Serta Australia dan Amerika Serikat serta Kanada Autoritas Palestina tidak mampu untuk menjaga perhitungan yang tepat Populasi Kristen juga menurun karena fakta bahwa muslim Palestina umumnya memiliki tingkat kelahiran sedikit lebih tinggi dari orang-orang Kristen Penyebab terjadinya Exodus Kristen ini hangat diperdebatkan dengan berbagai kemungkinan yang diajukan Sebagian besar orang Kristen Palestina di diaspora adalah Mereka yang melarikan diri atau diusir selama Perang 1948 Dilaporkan bahwa emigrasi sejak itu telah meninggalkan dalam mengejar standar hidup yang lebih baik Menyusupnya komunitas Kristen di Palestina di Tanah Suci datang sebagai akibat langsung dari standar kelas menengah Dan juga bahwa tekanan muslim belum memainkan peranan utama sebagai penyebab Exodus menurut warga Kristen sendiri Hal ini melaporkan bahwa orang Kristen memiliki citra publik elitisme dan hak istimewa kelas maupun kekerasan dan kepribadian terbuka yang membuat mereka libur rentang terhadap kejahatan daripada muslim Ribuan orang Kristen Palestina berimigrasi ke Amerika Latin pada tahun 1920 ketika mandat Palestina ditabrak oleh kekeringan dan depresi ekonomi yang parah Hari ini Chile menjadi rumah komunitas Kristen Palestina terbesar dunia di luar level Sebanyak 350 ribu orang Kristen Palestina berada di Chile yang sebagian besar berasal dari Beth Jala, Beth Lehem, Beth Sahur, juga El Salvador, Honduras, Brazil, Colombia, Argentina, Venezuela dan negara-negara Amerika Latin lainnya memiliki komunitas Kristen Palestina yang signifikan Beberapa di antaranya berimigrasi hampir satu abad yang lalu pada masa Ottoman di Palestina Selama Perang Gaza 2008, orang-orang Kristen Palestina di Chile berdemonstrasi menentang pengeboman Israel di Gaza Mereka berharap untuk memindahkan pemerintah dan mengubah hubungan dengan Israel Terima kasih telah menonton!